Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah persahabatku sekalian Di segmen ceramah Islam kali ini Kami akan menceritakan suatu kisah yang bukan sembarang kisah Kisah ini saya ambil dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Dari sahabat Abu Hurairah r.a Menurut penuturan Rasulullah s.a.w Dalam hadis ini Nanti di hari kemudian setelah makhluk dihisap Dan orang-orang sudah mendapatkan balasan masing-masing Ada yang ke surga dan ada yang ke neraka Kemudian atas kemurahannya Allah merahmati mereka yang ketika di dunia pernah menyembahnya Tapi karena amal-amal perbuatan buruk mereka Itulah yang menyebabkan mereka berada di neraka Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya Untuk mengeluarkan mereka dari neraka Semua hambanya yang pernah menyembahnya Dan memasukkan mereka ke surga Ketika semuanya sudah selesai Tinggallah seorang yang berdiri di antara neraka dan surga Dikatakan inilah orang yang terakhir Wajahnya menghadap ke neraka Orang ini mengiba-iba memohon kepada Allah Ya Tuhan Palingkanlah mukaku dari neraka Baunya meracuniku Dan jilatan apinya membakarku Allah pun berfirman Jangan-jangan jika aku penuhi permintaanmu Kau akan meminta hal-hal yang lain Wahai hambaku Tidak ya Tuhan Demi keagunganmu Janji? Tanya Allah Janji-janji ya Tuhanku Maka Allah pun memalingkan muka orang itu Hingga menghadap ke surga Begitu melihat gemerlap surga Orang itu pun terkesima Dan terdiam lama sekali Kemudian Katanya memohon Ya Tuhan Dekatkanlah aku sedikit ke pintu surga Allah pun berfirman Bukankah kau sudah berjanji Untuk tidak akan meminta Selain yang sudah kau minta itu Kan engkau yang ngomong sendiri Oh ya Tuhan Aku tidak ingin menjadi makhluk yang paling celaka Di antara makhluk-makhlukmu Allah menjawabnya Jangan-jangan Bila aku penuhi permintaanmu Nanti kau akan meminta hal yang lain lagi Oh tidak Tidak ya Tuhan Aku berjanji Demi keagunganmu Aku tidak akan meminta hal yang lain Maka Allah pun mendekatkannya ke depan pintu surga Begitu dekat Dan dia melihat segala kenyamanan Dan kemewahan yang ada di dalam surga Serta kebahagiaan para penghuninya Orang itu terdiam Sampai akhirnya tak tahan Dan berucap Ya Tuhanku Masukkanlah aku ke dalamnya Allah pun berfirman Ah kau ini terlalu Anak Adam Bukan main Cideramu terhadap janjimu sendiri Bukankah kau telah berjanji Berjanji dan berjanji Untuk tidak meminta hal lain selain yang sudah kau minta Allah pun memperkenankannya masuk surga Firmannya kemudian Ayo Sekarang sampaikan semua keinginanmu Ketika semua keinginan yang terpikirkan sudah disampaikan Dan tidak mampu lagi Mengajukan keinginan yang lain Allah pun membantunya dengan mengingatkan Apakah engkau tidak ingin ini Tidak ingin itu Wahai hambaku Semua yang diingatkan Tuhannya pun diiyakan Sampai semua harapan Dan keinginannya tuntas Allah pun berfirman Itu semua untukmu Ditambah yang sama seperti itu Masya Allah Betapa liciknya manusia Dia sudah berjanji Selalu mengingkari Mengingkari Bahkan nanti Di akhirat pun Dia masih ingkar janjinya Akan tetapi Betapa agungnya Kemurahan Allah SWT Terhadap hambanya Yang bernama manusia ini Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati